Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ken Seperti biasa kemarin malam ini Bitcoin sempet panik jual ya Jadi semua orang ada panik ngejual Bitcoin dari harga Rp. 6.3 Sempat drop hingga Rp. 6.2 teman-teman ya Overall sebenarnya ini juga dari kemarin-kemarin atau minggu lalu ini sebenarnya turun terus juga ya Kalau kalian bisa lihat Kemarin kan kita sempet all time high di Rp. 7.000 ya Nah dari situ kalian bisa lihat ya ini merosot terus ke Rp. 6.5 Dari Rp. 6.5 merosot ke Rp. 6.3 dan lalu Rp. 6.2 teman-teman Cuman setelah Rp. 6.2 ada pantulan yang cukup besar teman-teman ya Disini kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ya kemarin disini Bitcoin bisa mempertahankan harganya di angka Rp. 6.250 teman-teman ya Setelah itu satu candle hijau ini dalam 15 menit diikuti dengan kenaikan atau breakout teman-teman ya Jadi sebenarnya kemarin kita mengalami fake breakdown disini ya Jadi bagi yang jual ya langsung rugi teman-teman ya Ngelihat harganya tiba-tiba langsung mantul kembali naik teman-teman Nah di video kali ini kita akan ngebahas ya Apa artinya candle 1 ini teman-teman ya Ngomong-ngomong di video berikutnya Atau mungkin nanti ke depannya ya entah berapa video lagi Gue akan menceritakan gimana caranya gue mendapatkan Rp. 1.000 dalam 1 hari trading Ini adalah salah satu signal gue ya Trading BPT per BTC Jadi sempet gue beli di Rp. 18.350 dan gue jual di angka Rp. 19.000 ke atas ya Profit kurang lebih sekitar ya 5 hingga 8% ya Jadi dapet sekitar segitulah uangnya teman-teman ya Dan nanti akan gue ceritain gimana caranya ya Di video-video berikutnya gitu ya Jadi kalian jangan lupa stay tune aja di video gue Dan ngomong-ngomong nih kalau misalkan ada yang mau join signal gue juga Ada signal trading gratis ya bareng gue Kalian langsung cek aja linknya ada di deskripsi bawah Kalian akan diarahkan ke Telegram Group Dan ini trading bareng gue atau bersama gue ini Dilakukan di Binance gitu ya Jadi bagi kalian yang belum daftar di Binance Langsung aja cek linknya ada di deskripsi bawah Binance bagus banget Menurut gue Recommended lah buat exchange pertama Yang ada di ya mungkin Exchange nomor 1 yang ada di dunia teman-teman ya Nah teman-teman sebenernya ini gak perlu teknis-teknis banget ya Jadi kalau kalian lihat disini kan Bitcoin mengalami penurunan ya kemarin ya Dari angka 65 hingga 63 Setelah itu mengalami penurunan lagi Sekarang gue balikin nih ya Balikin grafiknya ke bagian yang 4 jam ya 4 jam ini menurut gue bagi Bitcoin Sangat bagus buat di trade lah ini angka 4 jam ini ya Bukan 15 menit bukan sejam Karena 15 menit tuh kayak gimana Istilah itu cuma naik turun dikit gitu ya Karena kita udah ngeliat volatilitas Bitcoin ini Makin lama ini semakin mengecil gitu ya Jadi ya kurang lebih ya beda 10-20 dolar doang Gimana caranya di trade gitu ya Bahkan sekali turun aja bisa ratusan dolar teman-teman ya Jadi ya gak worth it menurut gue Cuman kalau kalian lihat overview selama 4 jam ini Sangat bagus ya buat di trading kan teman-teman ya Jadi seperti yang kalian bisa lihat Misalkan ini Bitcoin menyentuh Bollinger bawah kemarinnya di angka 6.250 setelah itu langsung mengalami pantulan yang cukup kuat gitu ya Di jam yang kurang lebih sama ya Jadi sekitar palingnya setengah jam hingga sejam doang ya Langsung kembali mantul seperti ini Dan kalau misalkan kalian tau disini ya Disini ada chart atau grafik yang kurang lebih mirip teman-teman ya Jadi kita bandingkan dengan yang bulan September Jadi disini ketika bulan September Bitcoin sempat down lagi Dari angka 64 hingga 62 teman-teman Setelah itu dari 62 naik-naik turun lagi Sempet nyentuh 61 setelah itu mengalami pantulan seperti ini ya Jadi menurut gue pantulan yang seperti ini gitu ya Ketika ngehit Bollinger bawah setelah itu Langsung kembali memantul Ini adalah salah satu signal yang bulis gitu ya teman-teman ya Jadi setelah ini apa yang terjadi ya Kalian bisa lihat Bitcoin breakout teman-teman ya Breakout lalu naik ke angka 6.600 hingga 6.700 lagi Nah mungkin saja ini bisa terulang lagi gitu ya Tragedi September kemarin, tragedi 2 bulan yang lalu mungkin bisa terulang lagi teman-teman ya Jadi mungkin aja pantulan yang satu ini Ini bisa mencerminkan Bitcoin bakal kembali naik ke area 6.500 atau 6.600 dolar teman-teman Jadi mungkin bisa naik 300 dolar lagi ya Jadi selama ini ya emang support kuat masih berada di angka 62 61 hingga 62 teman-teman ya Ini menunjukkan bahwa psikologi orang-orang itu menunjukkan angka 6.200-6.100 ini tuh Harga yang cukup worth it lah atau cukup pantas buat ngejaring atau membeli Bitcoin di harga segini ya Jadi banyak, mungkin banyak cukong yang ngejaring teman-teman ya di harga 62, 61 ini Dan chart hardian sebenarnya volume sell off atau volume penjualan yang kemarin itu sebenarnya gak banyak juga teman-teman ya Ya misalkan kalau misalkan ada banyak orang yang panik jual gitu kan Biasanya rata-rata harganya turun bisa 300-400 dolar teman-teman ya Cuman ini kan apa yang terjadi kan hanya paling ya cuma 100 dolar doang gitu ya Jadi sebenarnya gak bener-bener panik jual gitu ya Fake breakdown ya setelah itu langsung breakout teman-teman Karena ini, kalian bisa lihat ini Bitcoin masih ada di dalam jalur seperti ini ya Jalur Bollinger yang seperti ini Jadi menurut gue ya selama masih berada di jalur ya volume sell off atau volume jualnya gak akan besar-besar banget gitu ya Kecuali jalurnya udah semakin menipis teman-teman ya Contohnya seperti ini, ini kan kalau disini kalian bisa lihat ini kan udah lumayan tipis jalurnya ya Jadi langsung terjadi satu volume jual yang cukup banyak Ini jalurnya lumayan lebar disini ya Cuman dalam 3 harinya disini Disini jalurnya juga udah sempit banget gitu ya dalam 3 jam teman-teman ya Jadi bisa aja dalam beberapa hari lagi akan ada volume yang cukup besar datang pada Bitcoin Itu aja teman-teman dari gue Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana kalian bisa komentar di bawah teman-teman Next untuk komen giveaway aja teman-teman Dari video sebelumnya ini akankah crypto mengikuti turunnya saham dunia teman-teman Jadi ini ada, menurut gue ini salah satu best comment juga ya Ini menurut saya mulai dari sekarang mending stock emas fisik atau non-fisik Karena yang namanya uang kertas tuh gak ada value-nya Hanya model kertas dan tinta udah gitu independen atau centralized pula Buatan keluarga Rothschild atau elite global Saya yakin sistem-sistem bank sekarang akan hancur di masa depan Fokus ke emas atau crypto aja gitu Jadi menurut gue ini komentarnya cukup bisa dipertimbangkan juga ya Karena bisa aja gitu ya Kedepannya itu cryptocurrency dan blockchain yang akan mendunia gitu ya Dan uang kertas ini akan ditinggalkan suatu saat gitu ya Cuman sekarang juga udah ada sistem digital banking ya Jadi ntar juga kayaknya buat gimana sih caranya agar mungkin bank bisa tetap bersaing gitu ya Melawan crypto ini mungkin salah satunya juga dengan digital banking gitu ya Jadi gak perlu lagi ada bank-bank konvensional yang berdiri di pinggir jalan itu Itu udah gak perlu ya udah gak ada teller lagi gitu Nantinya semuanya udah bener-bener di dalam apa Maksudnya pake HP atau hanya digital doang temen-temen ya Dan ngomong-ngomong juga namanya uang kertas gitu ya Uang kertas ya rata-rata banyak ini ya Kasus hiperinflasi dan sebagainya gitu ya Dimana kalau crypto ini kan hanya dicetak maksimal jumlahnya sekian Jadi bener-bener langka gitu ya Jadi itu congrats bro udah menangin ya Kita sign aja Sukses temen-temen jadi itu aja buat video kali ini Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax